Selamat siang Jason, sejak sidang dimulai pada sekitar pukul 9 pagi tadi hingga kini 3 orang saksi telah dimintai keterangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tadi sidang pertama atau saksi pertama yang dihadirkan dalam persidangan adalah kuasa hukum dari Brigadir Nofrian Cahyoswa Huta Barat yakni Kamarudin Siman Juntak. Kemudian setelah sidang diskors hingga pukul 1 siang dilanjutkan dengan pemeriksaan 2 orang saksi. 2 orang saksi ini langsung dibarengi atau bersamaan berada di ruang sidang utama yakni adik dari Brigadir Nofrian Cahyoswa Huta Barat Mahareza Rizky dan juga kekasih dari Brigadir Yosua yakni Vera Mareta Siman Juntak. Tadi usai sidang dimulai kembali pertanyaan atau permintaan keterangan kepada Mahareza Rizky ini sudah dilakukan dan saat ini hakim atau pengadilan ini tengah meminta keterangan dari kekasih Brigadir Yosua. Ada sejumlah hal yang ditanyakan kepada Vera Mareta Siman Juntak ini diantaranya tadi pertanyaan pertama adalah terkait kapan yang bersangkutan mengenal korban atau mengenal Brigadir Nofrian Cahyoswa Huta Barat. Kemudian sudah berapa lama menjalin hubungan dan apakah selama ini Brigadir Yosua ini setelah dipindahkan ke Jakarta sering bercerita tentang tugas-tugasnya sebagai ajudan dari keluarga Verdi Sambo. Menurut keterangan dari Vera Mareta Siman Juntak bahwa ia dan korban ini sudah kenal selama 8 tahun sejak dirinya masih SMA. Kemudian Brigadir Yosua ini merantau ke Jakarta atau pindah ke Jakarta sekitar tahun 2019 dan kemudian menjadi ajudan dari keluarga Verdi Sambo. Menurut keterangan dari Vera selama bertugas di Jakarta termasuk menjadi ajudan Verdi Sambo ini tidak banyak hal yang diceritakan atau curahan yang disampaikan oleh Brigadir J kepada kekasihnya tersebut. Namun pada bulan Juni 2022 atau sekitar 3 minggu sebelum terjadinya kasus penembakan pada awal Juli lalu memang Brigadir Nofrian Cahyoswa Huta Barat ini sempat mengeluhkan sesuatu. Ia mengatakan bahwa dirinya sempat memiliki masalah. Hal ini diungkapkan pada tanggal 21 Juni 2022 dan bahkan sebelumnya sekitar 2 hari sebelum ia menyatakan ada masalah tanggal 19 Juni tepatnya ia meminta maaf kepada Vera Mareta Siman Juntak tersebut. Bahkan dalam percakapan sesaat sebelum ia meninggal dunia akibat dari penembakan tersebut Brigadir Yosua ini sempat meminta untuk putus hubungan bersama dengan kekasihnya tersebut. Hal ini pun saat ini tengah dibahas dan disampaikan oleh Vera Mareta Siman Juntak. Saat memberi keterangan terkait dengan hubungannya dan juga masalah yang dimiliki oleh Brigadir Yosua sesaat sebelum kematiannya tersebut bahkan Vera ini menangis di persidangan. Dan saat ini pengadilan masih terus meminta keterangan dari yang bersangkutan. Menurut keterangan dari Vera selama menjalin hubungan termasuk saat menjadi ajudan dari Verdi Sambo ini kekasihnya tersebut yakni Brigadir Yosua tidak banyak bercerita atau mengeluhkan sesuatu. Bahkan ketika ia menyatakan atau menceritakan memiliki masalah ketika ditanya balik oleh kekasihnya ia pun tidak mau bercerita. Ia enggan menceritakan detail terkait dengan hal tersebut termasuk alasan ia meminta putus dari Vera Mareta Siman Juntak. Hal ini yang masih terus berupaya untuk digali keterangannya dari pihak pengadilan. Sementara sebelumnya untuk Mahareza Rizky yang merupakan adik dari Brigadir Yosua ini sejumlah pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan hubungan. Karena Mahareza ini juga memiliki profesi sebagai seorang polisi yang bertugas di Yanma Polri. Ia dimintai keterangan sejauh mana pengetahuannya terkait dengan hubungan antara Brigadir Yosua Kutabarat bersama dengan keluarga Verdi Sambo termasuk Putri Candrawati. Juga bagaimana kondisi jenazah ini saat tiba di Jambi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Poin penting apa dari keterangan saksi korban di persidangan hingga saat ini? Ya Jason, selain dua orang saksi yang saat ini masih berada di persidangan dan juga masih terus digali keterangannya, Tadi saksi pertama yakni kuasa hukum dari Brigadir Yosua Kamarudin Simanjutak sudah menyampaikan sejumlah hal. Ada hal menarik yang disampaikan dalam fakta persidangan yang diungkap pada hari ini. Di antaranya adalah Kamarudin menjelaskan bahwa sebenarnya menurut informasi yang dia dapatkan dari informan rahasia bahwa sebelum penembakan pada tanggal 8 Juli 2022 lalu, Putri Candrawati dan juga Verdi Sambo ini terlibat perselisihan yang diduga tersangkut dengan Brigadir Yosua Kutabarat. Hal ini berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Brigadir J bahwa Verdi Sambo ini memiliki wanita lain dan hal ini memicu pertengkaran di antara keduanya. Bahkan sebelum kejadian penembakan tersebut, pasangan suami istri ini disebutkan sudah pisah rumah yakni Putri Candrawati tinggal di Sabuling, sementara Verdi Sambo tinggal di rumah lain yang berada di Jalan Bangka. Selain itu juga menurut keterangan dari Kamarudin Simanjutak bahwa sebenarnya ada 3 orang yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Padahal sebelumnya dalam fakta persidangan pekan lalu ini disampaikan hanya ada 2 orang yakni Barada Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo. Namun menurut Kamarudin Simanjutak, sebenarnya Putri Candrawati dari informasi yang ia dapat juga melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, tadi kuasa hukum dari Barada Eliezer menkonfirmasi hal ini dan ia mengatakan bahwa dugaan Putri Candrawati terlibat pula dalam penembakan tersebut ini masih akan didalami dan nantinya akan dilakukan investigasi untuk sidang pengujian atau sidang pembuktian yang akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Dan hingga saat ini kami masih terus mendengarkan keterangan dari saksi ketiga yang saat ini masih ditanyakan karena total ada 12 orang saksi yang dihadirkan pada hari ini dan hingga pukul 2 siang ini baru memasuki saksi ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.